Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Darian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac-Zodiac Yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2D Kartu Tarot Yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dan langsung saja Zodiac pertama Yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Yang pertama adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest Nah, teruntuk teman-teman Peace Chest Di sini ada kartu The Justice Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Three of Wands Artinya apa? Dari representasi kedua kartu ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest Setidaknya saya melihat Ada 3 keberuntungan Yang bakal teman-teman Peace Chest Dapatkan di dalam kehidupan kamu Yang pertama Secara posisi finansial Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Saya melihat Teruntuk teman-teman Peace Chest Kamu berada Dalam suatu cakupan Yang bisa dikatakan Sangat luar biasa Dengan kata lain Secara posisi keuangan Teruntuk teman-teman Peace Chest Kamu betul-betul mengalami Suatu kondisi yang cukup baik Dan juga Suatu kondisi yang Bisa saya katakan Cukup menguntungkan Di dalam posisi Finansial kamu Karena pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Teruntuk teman-teman Peace Chest Kamu betul-betul mengalami Situasi yang cukup baik Dan juga cukup beruntung Terkait dengan posisi Keuangan kamu Dan di keberuntungan yang kedua Secara penyelesaian masalah Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Teruntuk teman-teman Peace Chest Kamu masih berada Dalam situasi yang cukup baik Dan juga Berada dalam situasi yang cukup mampu Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Beberapa percikan-percikan masalah Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan memang Pada hari Selasa ini Satu persatu masalah yang dihadapi Oleh teman-teman Peace Chest Berada dalam situasi yang cukup baik Dan juga Berada dalam situasi yang cukup Terselesaikan Dengan sangat Luar biasa Dan di keberuntungan yang terakhir Saya melihat ada dampak Yang memang positif Ada dampak positif Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Karena apa? Di bulan November ini Dalam segala bidang Dalam segala aspek Yang kamu rasa penting Semuanya bisa berjalan dengan baik Dan juga Semuanya bisa berjalan dengan cukup Maksimal Nah dari tiga alasan inilah Yang memang masih melandasi Dan juga Melatar belakangi Keberuntungan yang akan Teman-teman Peace Chest dapatkan Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang bakal mendapatkan keberuntungan setelah Peace Chest adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Di sini ada kartu Four of Cups Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Three of Cups Keberuntungan yang pertama Teruntuk teman-teman Scorpio adalah Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Kamu berada dalam situasi Yang akan ada rezeki yang silih berganti Akan ada rezeki yang bergantian Yang akan sampai Kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Dengan kata lain Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Scorpio Kamu betul-betul mengalami Situasi yang cukup baik Dan juga Mengalami situasi yang cukup luar biasa Karena apa? Kamu sangat-sangat mampu Mendapatkan banyak sekali Potensi-potensi rezeki yang baik Yang kamu terima Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Dan ini merupakan Keberuntungan yang pertama Yang terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Dan di keberuntungan yang kedua Secara posisi keuangan Terlepas dari rezeki secara non materi Secara posisi materi Yaitu secara posisi keuangan Teruntuk teman-teman Scorpio Kamu pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Masih berada dalam cakupan Keuangan yang baik Masih ada pemasukan yang Oke lah Bisa kita katakan Cukup lancar Dan juga Di site yang lainnya Kamu mampu Untuk mengendalikan Situasi yang memang terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Sehingga memang Secara materi Secara posisi rezeki Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Teman-teman Scorpio Bisa saya katakan Dalam posisi Yang cukup Beruntung Tetapi di satu sisi yang lain Hati-hati Ketika kamu sukses Ketika kamu berhasil Selalu saja Ada pihak-pihak Yang tidak menyukai Terhadap Kesuksesan Yang ada di dalam Diri kamu Jadi meskipun Ada keberuntungan Pada hari ini Teman-teman Scorpio Juga tetap harus Mewaspadai Beberapa pihak Yang berpotensi Tidak terlalu happy Ketika kamu mendapatkan Keberhasilan Dan tentu saja Kamu tidak usah Terlalu memikirkan Orang-orang yang seperti itu Tetap fokus Dengan apa yang memang Menjadi Tujuan kamu Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang bakal mendapatkan Keberuntungan Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Nah teruntuk Teman-teman Taurus Disini ada kartu Ace of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Two of Pentacles Nah secara keseluruhan Keberuntungan Yang didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Adalah pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Ada banyak sekali Potensi-potensi Rezeki Ataupun potensi Keberuntungan Secara materi Dan memang Dalam hal keuangan Dalam hal pekerjaan Ataupun apapun itu Yang berkaitan Dengan keduniawian Berkaitan Dengan materi Memang pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Teman-teman Taurus Berada dalam situasi Yang cukup baik Dan juga Berada dalam situasi Yang bisa saya katakan Cukup lancar Di dalam posisi Materi kamu Sehingga kamu Tidak perlu merasa Cemas Dan juga Tidak perlu merasa Takut Terkait dengan Beberapa pengeluaran Yang memang terjadi Pada hari Selasa Ini Karena apa Di hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Saya melihat Untuk teman-teman Taurus Kamu masih berada Dalam situasi Yang baik Dan juga Dalam situasi Yang bisa saya katakan Cukup beruntung Terkait dengan Posisi finansial kamu Dan kamu Tidak perlu khawatir Secara berlebihan Terkait dengan Segala hal Yang terjadi Dalam posisi Keuangan kamu Dan di keberuntungan Yang kedua Meskipun bisa saya katakan Posisi keuangan kamu Dalam keadaan Yang lancar Dalam keadaan Yang baik Tetapi tetap saja Teman-teman Taurus Harus Mampu Untuk menjaga Keseimbangan Yang memang terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Dan dengan kata lain Saya sampaikan Tetap harus mampu Secara dewasa Menjaga Keseimbangan Yang terjadi Di dalam posisi Keuangan kamu Tidak boleh boros Dan juga Tidak boleh terlalu Percuma Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Meskipun Kamu cukup beruntung Secara posisi Pemasukan Dan teruntuk Keberuntungan Yang terakhir Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Saya melihat Teruntuk teman-teman Taurus Kamu berada Dalam situasi Yang cukup baik Dan juga Berada dalam situasi Yang cukup lancar Karena apa? Secara segi perasaan Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Teman-teman Taurus Cukup mampu Untuk menjaga Situasi yang baik Dan juga Situasi yang kondusif Terkait dengan Posisi Perasaan kamu Sehingga Dari alasan-alasan Inilah Yang memang Masih melandasi Keberuntungan Yang akan Teman-teman Taurus Dapatkan Di dalam Kehidupan kamu Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ini Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang akan mendapatkan Keberuntungan Adalah Teman-teman Sagittarius Disini ada kartu Ten of Swords Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Eight of Wands Poin yang pertama Teruntuk teman-teman Sagittarius Disini saya himbau Teruntuk teman-teman Sagittarius Jangan terlampau sering Jangan terlampau sering Mempersulit diri kamu sendiri Termasuk di dalam proses Menyelesaikan masalah Upayakan Teruntuk teman-teman Sagittarius Kamu harus menyelesaikan Masalah yang terjadi Satu persatu Meskipun Disini bisa saya katakan Kamu dalam kondisi Yang cukup mampu Dan juga Berada dalam kondisi Yang cukup baik Untuk menentaskan Semua permasalahan Tetapi usahakan Selesaikan Satu persatu dulu Tidak usah Terlalu bernafsu Buru-buru Menyelesaikan Semuanya Di dalam waktu Yang bersamaan Memang kamu mampu Tetapi Ketepatan Dan juga Terjadi Sebuah penyelesaian Yang sempurna Itu yang harus Teman-teman Sagittarius Utamakan Terutama terhadap Penyelesaian Masalah kamu Dan sejauh ini Kamu cukup beruntung Untuk mampu Menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang memang Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Dan itu adalah Keberuntungan Yang pertama Dan keberuntungan Yang kedua Secara posisi materi Secara posisi Keuangan Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Saya melihat Untuk teman-teman Sagittarius Kamu betul-betul Berada dalam Situasi yang Cukup baik Dan juga Berada dalam Situasi yang Oke lah Bisa kita katakan Kamu cukup lancar Terkait dengan Posisi Keuangan Kamu Karena apa Sampai dengan Hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 ini Saya melihat Untuk teman-teman Sagittarius Kamu tidak Berkekurangan Bahkan Kamu selalu Berkecukupan Terhadap Posisi Keuangan Kamu Dan memang Kamu akan Mendapatkan Rezeki yang Melimpah Sampai dengan Akhir bulan November Tahun 2021 Ini Sehingga Dari beberapa Alasan yang terjadi Pada hari Selasa ini Memang Sangat kuat Keterkaitannya Mendasari Keberuntungan Yang akan Teman-teman Sagittarius Dapatkan Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ini Dan kemudian Zodiac yang Kelima Yang bakal Mendapatkan Keberuntungan Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ini Adalah Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Nah Kenapa Teman-teman Libra Disini ada Kartu As of Wands Dan kemudian Di kartu Yang sebaliknya Disini ada Kartu Wheel of The Year Disini kalau bisa Saya sampaikan Teruntuk Teman-teman Libra Keberuntungan Yang pertama Pada hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ini Teruntuk Teman-teman Libra Masih berada Dalam posisi Yang cukup Baik Dan juga Berada Dalam posisi Yang cukup Mampu Untuk Menjaga Pendirian Yang ada Di dalam Diri Kamu Dengan kata lain Teman-teman Libra Memang pada Hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ini Betul-betul Memiliki Pendirian Yang kuat Terkait Dengan Posisi Kehidupan Kamu Sehingga Apa Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Libra Kamu Tidak Perlu Khawatir Dan juga Tidak Perlu Terpengaruh Oleh Beberapa Pihak Yang ada Di dalam Lingkungan Sekitar Kamu Karena As of Wands Teman-teman Libra Cukup Mampu Menjaga Pendirian Yang ada Di dalam Diri Kamu Dengan Sebaik-baiknya Dan ini adalah Keberuntungan yang Pertama Dan Keberuntungan yang Kedua Di sini Saya melihat Ada kartu The Wheel of the Year Artinya Secara Posisi Materi Secara Posisi Keuangan Pada Hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ini Teman-teman Libra Betul-betul Mengalami Situasi Yang Cukup Baik Dan Juga Situasi Yang Cukup Lancar Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Selalu Saja Ada Rezeki Yang Baik Ada Rezeki Yang Bagus Yang Teman-teman Libra Dapatkan Pada Hari Selasa Ini Dan Rezeki Yang Teman-teman Libra Dapatkan Bukan Hanya Soal Materi Saja Tetapi Juga Soal Rezeki Non Materi Yang Sangat Besar Persentasenya Bakal Teman-teman Libra Dapatkan Pada Hari Ini Dan Teman-teman Libra Harus Mensyukuri Segala Bentuk Rezeki Yang Kamu Dapatkan Pada Hari Selasa Ini Karena Setidaknya Pada Hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ini Teman-teman Libra Selalu Berkelimpahan Dan Berkecukupan Secara Posisi Materi Nah Dari Alasan-alasan Inilah Yang Memang Mendasari Mendasari Keberuntungan Yang Teman-teman Libra Dapatkan Pada Hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Dan Kemudian Zodiak Yang Terakhir Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Pada Hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ini Adalah Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Capricorn Disini Ada Kartu Seven Of Swords Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Eight Of Pentacles Keberuntungan Yang Pertama Teruntuk Teman-teman Capricorn Pada Hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ini Adalah Ketika Teman-teman Capricorn Dalam Kondisi Yang Baik Dan Ketika Teman-teman Capricorn Dalam Kondisi Yang Mampu Untuk Melepaskan Beberapa Beban-beban Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Sehingga Apa Bisa Kita Simpulkan Keberuntungan Yang Pertama Teruntuk Teman-teman Capricorn Adalah Ketika Teman-teman Capricorn Mampu Untuk Meringankan Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Sehingga Apa Segala Bentuk Permasalahan Pada Hari Selasa Ini Setidaknya Bisa Kamu Selesaikan Dengan Cukup Baik Dan Kamu Bisa Melepaskan Segala Bentuk Masalah Yang Terlalu Membebani Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Capricorn Dan Di Sisi Yang Lain Ada Kartu Eight Of Pentacles Artinya Apa Teruntuk Teman-teman Capricorn Saya Melihat Secara Posisi Keuangan Pada Hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ini Masih Ada Posisi Posisi Rezeki Yang Luar Biasa Sehingga Pada Hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ini Teman-teman Capricorn Akan Sangat Melimpah Secara Posisi Rezeki Karena Memang Dilandasi Ada Kerja Keras Ada Upaya Yang Maksimal Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Yang Menghasilkan Ada Pemasukan Yang Cukup Lancar Yang Teman-teman Capricorn Dapatkan Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Disini Memang Secara Posisi Rezeki Secara Posisi Materi Teman-teman Capricorn Akan Sangat Melimpah Terkait Dengan Posisi Rezeki Kamu Dan Ini Tidak Menjadi Suatu Masalah Yang Harus Kamu Khawatirkan Karena Selama Masih Ada Potensi Rezeki Yang Baik Kamu Tidak Perlu Takut Terkait Dengan Beberapa Kemungkinan Yang Terjadi Pada Hari Selasa Ini Dan Secara Teman-teman Capricorn Bisa Saya Katakan Kamu Betul-betul Berada Dalam Situasi Yang Baik Dan Juga Berada Dalam Situasi Yang Cukup Beruntung Pada Hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ini Dan Inilah Gambaran 6 Zodiak Yang Paling Besar Kemungkinan Mendapatkan Keberuntungan Pada Hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Dan Juga Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangastuti Joyohadi Diningrat Rahayu Rahayu Sakung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu Untuk Teman-teman Semua Di hari Selasa Tanggal 16 November Tahun 2021 21